Halo guys, welcome back to my youtube channel hari ini kita akan melihat cuplikan trailer sinetron asmara 2 dunia yang tayang pada hari ini 23 April 2022 tepatnya episode 48 kali ini Kirana benar-benar telah kehilangan Nathan sahabat baiknya itu Kirana menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Nathan dari para pemburu-pemburu vampir itu namun Kirana kali ini berjanji kepada Nathan yang sudah diada akan benar-benar membalaskan dendamnya kepada siapapun yang ada di balik jubah hitam itu yaitu para pemburu-pemburu vampir tersebut nampaknya setelah kehilangan Nathan Kirana memang benar-benar sendiri sudah tidak memiliki siapapun lagi itu yang benar-benar membuat tekat Kirana untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang membunuh Nathan itu di sisi lain lagi-lagi kali ini Rian mencoba mengadu doma Niko, Sylvie, dan juga ibu Larasati lagi-lagi Rian pun menuduh bahwa dalam dibalik semua pembunuhan terjadi kepada Nathan ataupun para pemburu-pemburu vampir itu ada karena ulah ibu Larasati dan juga Aurel Rian lagi-lagi meyakinkan Niko maupun Sylvie bahwa semua itu memang benar-benar dibaliknya adalah ibu Larasati namun apapun itu yang kita harapkan Niko dan juga Sylvie mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya dan tidak menuduh ibu Larasati begitu saja agar Niko pun tidak terjadi pertengkaran terhadap ibu Larasati lagi namun lagi-lagi Rian pun tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa adanya ataupun munculnya para pemburu-pemburu vampir dalam dibalik itu semua adalah ibu Larasati nampaknya Niko dan juga Sylvie tidak sepenuhnya mempercayai semua perkataan-perkataan Rian itu sementara itu kira-kira apa yang terjadi dengan Aurel ya guys sepertinya Aurel kali ini tak sadarkan diri dan dibawa Niko ke dalam gua tempat dimana leluhur Niko berada sepertinya kepanikan ada di wajah Niko karena Aurel tak sadarkan diri namun yang menjadi pertanyaan kenapa Aurel dalam kondisi seperti ini ya guys apakah lagi-lagi ulah kirana yang membuat Aurel bisa keadaannya seperti ini sehingga Niko pun tak mampu mengubati Aurel hingga membawa Aurel ke gua tempat leluhur Niko berada apakah benar-benar kali ini ada masalah serius yang terjadi pada diri Aurel atau justru Aurel lagi-lagi terkena serangan-serangan kirana karena seperti kita ketahui kirana pun tidak suka dengan kehadiran anak yang dikandung Aurel itu wah kira-kira apa yang terjadi dengan Aurel sebenarnya ya guys sehingga membuat Niko panik dan pada akhirnya membawa Aurel ke tempat leluhur Niko dan berusaha meminta bantuan leluhur Niko soal Aurel ini di tempat lain kali ini setelah kehilangan Nathan cinta pun benar-benar meminta kepada Rian selamanya tidak akan pernah menjadi sosok pampir lalu terbakar dan lagi-lagi Rian pun berpura-pura mengelihakan semua keinginan cinta itu walaupun kita tahu ya guys Rian adalah sosok seorang pampir dan cinta belum mengetahui identitas Niko yang sebenarnya namun sampai kapan ya guys kali ini Rian bisa menutupi kebohongan itu di hadapan cinta apakah secepatnya cinta pun akan tahu bahwa Rian adalah sosok seorang pampir laki-laki yang dicintai itu ataukah justru Rian makin meyakinkan cinta bahwa dirinya memang benar-benar manusia dan rukamnya hampir wah makin penasaran ya guys kira-kira seberapa lama ya guys Rian akan menyimpan rahasia soal jati dirinya itu kepada cinta apakah benar-benar kali ini cinta akan meninggalkan Rian ketika mengetahui semua identitas Rian itu yang merupakan berbeda dunia ataupun Rian adalah seorang pampir wah apakah akan seperti kisah Niko dan juga Aurel atau justru sebaliknya akan hancur berantakan sementara itu akhirnya Niko membawa Aurel ke gua tempat leluhur berada dan sepertinya leluhur Niko pun berusaha untuk mengobati Aurel dan leluhur Niko pun mengatakan seandainya Niko sedikit saja telat membawa Aurel ke hadapannya maka Niko akan kehilangan harta terbesarnya yaitu sang anak laki-laki keturunan dari Aurel pasalnya anak laki-laki tersebut nantinya benar-benar akan menjadi lelaki yang kuat dan perkasa karena memiliki ilmu keturunan dari darah pampir dan juga darah suci manusia untungnya kali ini sang leluhur masih bisa menyelamatkan Aurel dan juga anak yang ada di dalam kandungannya itu yang menjadi pertanyaan lagi ya guys kira-kira apa yang terjadi dengan Aurel apakah Aurel lagi-lagi diserang Kirana atau justru kali ini diserang oleh para pemburu-pemburu vampir yang kali ini sudah mulai ada di bumi ini lagi wah makin penasaran ya guys apa yang menyebabkan kali ini Aurel jatuh bingsan hingga sedikit saja akan mengakibatkan bayi yang dikandungnya akan jelaka wah semoga saja ya guys ke depannya Niko akan lebih ekstra menjaga Aurel dari orang-orang yang ingin menjahatinya makin penasaran dengan episode hari ini jangan lupa ya guys saksikan terus Sinetron Asmara 2 Dunia yang tayang setiap hari tentunya hanya di Indusiar terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton